Halo, perkenalkan nama saya Dian Zara Harkit Araminta, saya Diyamanahi menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus periode 2022. Perkenalkan nama saya Gilang Penjiku Suma, saya Diyamanahi sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus periode 2022. HMB Heliantus terdiri dari pengurus inti yaitu Sekretaris dan Bendahara dan terbagi atas 5 divisi. Divisi yang pertama, Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Divisi yang kedua, Divisi Konservasi, Divisi yang ketiga, Divisi Humas, Divisi yang keempat, Divisi Media dan Informasi, dan Divisi yang kelima, yaitu Divisi Entrepreneur. Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus periode 2022 memiliki nama kabinet yaitu Kabinet Kanislupus, yang merupakan nama latin dari Serigala Abu-Abu. Kanislupus masuk ke dalam Ordo Karnivor dan merupakan salah satu predator tertinggi dan disegani dalam rantai makanan. Dalam hal ini diharapkan Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus dapat disegani juga baik itu dalam lingkuk internal maupun eksternal. Terima kasih telah menonton! Halo, perkenalkan saya Andrita Uliapertiwi sebagai Sekretaris 1 Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus periode tahun 2022. Halo, perkenalkan saya Andrita Uliapertiwi sebagai Sekretaris 2 Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus periode 2022. HMB Heliantus memiliki visi yaitu menjadikan HMB Heliantus sebagai organisasi yang berintegritas, adaptif, responsif, solutif, berwasa lingkungan, serta bersinergi dalam prinsip kekeluargaan. Halo, perkenalkan saya Andrita Uliapertiwi sebagai Sekretaris 2 Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus periode tahun 2022. HMB Heliantus memiliki visi yaitu 1. Menjaga eksistensi HMB Heliantus di lingkuk internal dan eksternal. Kedua, mengwadahi dan menyalurkan aspirasi sekititas akademik program studi biologi, fakultas matematika, dan ilmu pengetahuan alam Universitas Takuan. Ketiga, mengadakan program kerja yang inovatif, adaptif, dan bersifat konservatif berlandaskan keilmuan biologi. Ketempat, mempererah kekeluargaan sekititas akademik di lingkungan program studi biologi, fakultas matematika, dan ilmu pengetahuan alam Universitas Takuan. Ketua, meng Tibah Tentu Amen. Ketua, mengadakan program studi biologi, akademik di lingkungan program studi biologi, fakultas matematika, dan ilmu pengetahuan alam Universitas Takuan. Perkenalkan, berikut adalah anggota dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Halo, perkenalkan. Nama saya Sinta Fitri Ovianti. Saya selaku setelah risgi dan pendidikan dan pelatihan dari Divisi PSBM. Halo, saya Antriani Malina Resilowis, selaku anggota dari pendidikan dan pelatihan dari Divisi PSBM. Perkenalkan, nama saya Riu Ramdhani. Saya anggota dari bidang pendidikan dan pelatihan dari Divisi PSBM. Halo, saya Koyuda Hela Susi Ramadhani, selaku sekretaris bidang seni dan olahraga dari Divisi PSBM. Halo, saya Salasabela, selaku anggota dari bidang seni dan olahraga dari Divisi PSBM. Halo, perkenalkan. Nama saya Mohon Fahri Adian. Saya dari bidang perhanian Divisi PSBM. Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa merupakan divisi yang aktif dalam penghadiran dan pembinaan melalui program kerja dan agenda guna mengumberdayakan mahasiswa agar menjadi mahasiswa aktif dan produktif secara berkelanjutan. Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa memiliki tiga subidang, yaitu Yang pertama, ada bidang pendidikan dan pelatihan yang memiliki beberapa prokar, yaitu H&B Birthday, Kuliah Umum, Bisnis Koorganisasian, Pendidikan Pelatihan, dan juga Biologi Pasifal, serta satu agenda, yaitu program KKAS. Yang kedua, ada Divisi Perhanian dengan satu program kerja, yaitu kajian dan buka bersama, dan juga satu agenda, yaitu kirakul Quran dan doa harian. Yang ketiga, ada Bidang Sendirian Olahraga yang mempunyai dua agenda, yaitu H&B Move dan Heliantus Art. Pertengahkan, nama saya Handal Smana, saya sebagai koordinator Divisi Konservasi. Berikut adalah anggota Divisi Konservasi. Saya Rahmeta Awerana, sebagai Sekretaris Divisi Konservasi. Makan, nama saya Safina Kualfidia, anggota dari Divisi Konservasi. Saya Kira Hadid, saya jadi anggota Divisi Konservasi. Divisi Konservasi bergerak dalam bidang riset keilmuan, dan memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa biologi yang ingin mempelajari mengenai teknik survei di lapangan. Divisi Konservasi memiliki tiga program kerja dan dua agenda. Tiga program kerja tersebut adalah eksplorasi, labeling tanaman, dan ecolon. Sedangkan dua agenda adalah H&B Camp dan pemanfaatan greenhouse. Halo, perkenalkan nama saya Rosy Purwanisi sebagai koordinator Divisi Hubungan Masyarakat. Berikut adalah anggota dari Divisi Hubungan Masyarakat. Hai, perkenalkan nama saya Shirley Mailani, selaku Sekretaris di bidang Humas Internal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mewos Rita, anggota dari Divisi Humas bidang internal. Halo, saya Arumrah Mawati, selaku Sekretaris bidang Humas Eksternal. Halo, perkenalkan nama saya Delia Widodo, anggota dari Divisi Humas bidang eksternal. Divisi Hubungan Masyarakat adalah divisi yang bertugas untuk mengembangkan hubungan antara H&B Heliantus dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Adapun, Divisi Hubungan Masyarakat memiliki dua sub bidang. Sub bidang yang pertama, yaitu bidang internal, memiliki satu program kerja dan satu agenda, yaitu Heliantus Door-to-Door dan Heliantus Share. Adapun, sub bidang yang kedua, yaitu memiliki tiga program kerja. Yang pertama ada Bina Desa, Heliantus Share, dan juga Studi Komparatif ataupun Stikom. Halo, perkenalkan nama saya Dina Ramadita, selaku Koordinator Divisi Media dan Informasi. Berikut anggota saya. Halo, saya Fadja, Sekretaris Divisi Media dan Informasi H&B Heliantus periode 2021. Halo, perkenalkan saya Firya Anugrah Ahmad, selaku anggota dari Divisi Media dan Informasi H&B Heliantus periode 2022. Halo, saya Trihar Jantra Kurnyawan, anggota dari Divisi Media dan Informasi H&B Heliantus. Dari Divisi Media dan Informasi melalui pengembangan video-video, dan beberapa agenda-nya yaitu K&B Heliantus Day, H&B Report, H&B Website, Heliantus Education, dan juga H&B Heliantus. Perkenalkan nama saya Nenden sebagai Koordinator Divisi Entrepreneur. Berikut anggota saya. Perkenalkan, saya Virga Aurelia Kauli, selaku Sekretaris Divisi Entrepreneur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asti Pratiwi sebagai anggota Divisi Entrepreneur. Hai semuanya, saya Gunawan Sugiarto dari anggota Divisi Entrepreneur. Salam kenal semuanya. Divisi Entrepreneur merupakan divisi yang bergerak di dalam bidang kewirausahaan. Nah, Divisi Entrepreneur ini memiliki tujuan untuk menambah pemasukan wangkas dan mengkodini segala keperluan atribut himpunan. Program kerja dari Divisi Entrepreneur yaitu H&B Market dan pengadaan atribut himpunan. Salam konservasi! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati